Karena Pak Prabowo visinya keberlanjutan, tentu beliau ingin berdialog, berdiskusi dengan Presiden-Presiden sebelumnya. Jadi ini sangat-sangat serius. Soal komunikasi, terus terang ini sangat baik sekali. Baik dengan pihak Ibu Megawati, dengan pihak Pak SPI, dengan pihak Pak Jokowi. Tetapi pada prinsipnya apakah ini perlu ada pelembagaan khusus, kami belum melihat ada organisasi. Dia bisa menjadi stabilitas politik karena orang-orang kuat yang kebetulan memegang kendali partai, yaitu pelea partai politik, figur sentral partai politik, orang-orang ini juga partai-partai besarnya. Kalau itu bisa terbentuk, dia akan menjaga integritas, kredibilitas lembaga Presidenan. Karena para mantan Presiden berkumpul di sana. Terima kasih telah menonton! Halo, selamat malam pemirsa. Rupanya tidak semua partai pendukung Prabowo legowo menerima semua pihak yang ingin dirangkul sang Presiden terpilih. Ada partai Demokrat yang mengingatkan jangan sampai ada rekan koalisi rasa oposisi. Ada juga partai gelora yang berani bersuara dan tegas menolak PKS bergabung bersama. Apakah wacana Presiden Shell Club yang di Jagas Prabowo bisa menjebatani hubungan para mantan Presiden yang sebelum-belum sepenuhnya pulih atau sekedar gimmick untuk mengunci gerak lawan politik? Inilah panggung demokrasi tarik ulur koalisi Presiden Shell Club jadi solusi bersama saya. Afiyah di balik. Di tengah tarik ulur koalisi, gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presiden Shell Club atau wadah diskusi antar Presiden dengan mantan Presiden memicu kontroversi. PDI Perjuangan menilai perlu adanya konsep dan fungsi yang jelas dari pembentukan Presiden Shell Club agar tak terkesan hanya segedar gimmick politik. Terkait dengan pelembagaan Presiden's Club kalau di Amerika namanya ya, seperti ini saya rasa belum ada urgensi yang begitu desak. Karena satu hal, tidak ada yang akan menghalangi-halangi seorang Presiden aktif untuk bersilaturahmi atau bertemu dengan mantan Presiden. Di kalangan koalisi Prabowo, ide Klub Presiden mendapat dukungan dari sejumlah elit parpol karena banyak yang menilai forum ini bisa menyatukan para Presiden-Presiden terdahulu. Saat menjelang pemimpin 2014, waktu itu diskusinya, Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini jangan terjadi perubahan rezim yang ekstrim ke ekstrim. Jadi ketika terjadi perubahan kepemimpinan nasional, jangan juga ada perubahan kebijakan terkait pembangunan yang ekstrim. Bahkan banyak yang dikeluhkan. Karena itu kami mendukung dan menyambut baik apa yang menjadi ide dari Pak Prabowo ini. Apalagi kalau kita masih ingat setahun yang lalu, mimpi Pak SBY, itu serupa dan sejalan dengan apa yang menjadi ide Pak Prabowo hari ini. Sejumlah pengamat menilai ada motif di balik klub Presiden, yakni skenario Prabowo untuk mencairkan hubungan komunikasi antara mantan Presiden alias misi khusus Prabowo untuk mendamaikan hubungan kurang baik antar Presiden terdahulu. Pak Prabowo sepertinya ingin mengambil sebagai posisi jurudamai penengah. Dia ingin memanfaatkan posisinya yang cukup dekat, tidak memiliki garis konflik istilah saya. Nah ketika Pak Prabowo, dia memanfaatkan kedekatan dengan Ibu Mega, kedekatan dengan Pak Jokowi, kedekatan dengan Pak SBY. Itu kalau bisa dari sasi, Pak Prabowo akan mendapatkan kredit poin yang sangat besar. Ada jarak antara Pak SBY dengan Ibu Mega, ada jarak antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang, tetapi tidak ada jarak antara Pak Prabowo dengan ketiganya. Nah pertanyaannya, apa yang bisa dicarikan solusi untuk mempertemukan para calon, para mantan Presiden ini? Nah ini yang perlu dicari. Belum hilang diingatan publik, ada hubungan yang kurang harmonis antara mantan Presiden, yakni Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai dampak dari Pilpres 2004 silam. Tidak hanya itu, hubungan Megawati dengan Presiden ke-7 Joko Widodo hingga kini juga masih memanas dampak dari Pilpres 2024 lalu. Tentu adalah hal yang baik jika silaturahmi antara pemimpin negeri bisa terrealisasi dan selalu terjaga demi masa depan negeri. Namun patut diwaspadai jika tujuan Presiden Kelab hanya untuk kepentingan koalisi semata demi melanggengkan kekuasaan. Tarik ulur koalisi, Presiden Kelab jadi solusi? Dan untuk membahasnya sudah bersama saya di studio Jurubicara Prabowo Subiato, Daniel Ansar, Sipat Juta. Mas Daniel, halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya hadir juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangin. Mbak Andi, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Mbak Andi. Dan juga ada jurubicara Partai Gelora, ya di Surya, di Putra. Mas Suryo, halo, selamat malam. Apa kabar? Malam, Mbak Fih. Baik. Dan kemudian Ketua DPP Partai Kebangetan Bangsa, Mbak Lulu Nur Habidah. Mbak Lulu, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini senyumnya semua narasumber cerah banget ya. Satu lagi ada peneliti utama dari BRIN, Mbak Siti Zuhro. Mbak Fih, halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fih, Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti juga akan bergabung dalam pembahasan kita via Zoom, Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono. Namun sebelumnya kita akan bahas lebih jauh dengan narasumber yang sudah bersama saya di studio saat ini. Mas Daniel, ini presidensial klub ini, ini seberapa serius gak sih? Karena ada respon bahwa, ah itu cuma gimmick politiknya Pak Prabowo aja. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini memang wacana yang akan dieksekusi dalam waktu dekat? Pertama saya mau jelaskan kronologisnya, memang istilah presidensial klub itu saya sampaikan ketika saya banyak menjelaskan terkait dengan upaya Pak Prabowo membangun silaturahim dengan semua tokoh bangsa. Terutama dengan presiden-presiden kita, presiden ke-7, ke-6, dan ke-5. Nah, upaya itu dilakukan Pak Prabowo sebagai upaya melanjutkan dua hal yang menjadi concern Pak Prabowo. Pertama adalah keberlanjutan. Kan visi utama yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Hari ini misalnya salah satu media menyebutkan istilah cancel kultur. Cancel kultur, betul. Jangan sampai kemudian proses pembangunan kita itu mengalami cancel kultur. Kalau Pertamina bilang mulai dari nol, nah itu gak boleh terjadi. Nah, Pak Prabowo ingin melanjutkan kebaikan kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, kebaikan kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Pak SB, dan Ibu Megawati bahkan dari Pak Karno. Nah, ini harus terus dijaga. Nah, oleh sebab itu karena ada hari ini masih ada tiga, nanti insya Allah ada tiga presiden-presiden kita yang masih bersama dengan kita, maka Pak Prabowo ingin menjalin silaturahim terus-menerus. Tapi belum, bukan dalam bentuk formalisasi yang kemudian disebut dengan presidensial klub. Sebenarnya istilah presidensial klub itu tidak merujuk presidensial klub misalnya di beberapa negara, tetapi istilah itu muncul terkait dengan upaya menjaga silaturahim. Misalnya Mbak Afi dengan beberapa teman wartawan Metro TV, ada wartawan Metro TV klub, kira-kira begitu. Nah, ini jadi sarana untuk silaturahim, sarana untuk sharing, sarana untuk berbagi. Nah, tapi Pak Prabowo memang berulang kali menyatakan ingin ada tugas-tugas khusus yang bisa diemban oleh para presiden-presiden kita sebelumnya. Anda jangan lupa, di banyak negara, para presiden-presiden sebelumnya itu mendapat misalnya tugas-tugas kemanusiaan yang menjadi minat mereka, kemudian lingkungan hidup, dan sebagainya. Yang kedua, Mbak Afi, ini terkait dengan upaya Pak Prabowo mendorong yang namanya persatuan. Kenapa begitu? Karena ini kan geopolitik dan geostrategis kita tidak, ke depan itu sangat dinamis, ketidakpastian itu sangat tinggi. Kondisi ekonomi global juga diramalkan, ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Nah, oleh sebab itulah salah satu prasarat penting bagi Pak Prabowo yang sering berulang kali disampaikan itu adalah persatuan, keguyuban, dan sebagainya. Tapi kan suasana ini juga gunguk juga kan sebenarnya. Ketika kemudian para presiden-presiden kita ini itu bisa bersama, kumpul secara simbolik itu mengirim pesan kuat kepada masyarakat kita bahwasannya seberbeda apapun sikap politik para presiden ini, tapi pada titik-titik tertentu mereka bisa bersama-sama memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Itu hal yang penting terkait dengan pemaknaan dibalik presidensial klub. Pak SBY so far akan bergabung dengan presidensial klub yang dibentuk Pak Prabowo atau bagaimana Pak Adik? Saya rasa kalau Pak SBY akan menyambut dengan baik karena memang ide yang baik. Dan ini biasa di negara-negara maju, demokrasi maju sudah biasa begitu. Dan karena mantan-mantan presiden ini, tokoh-tokoh bangsa yang punya wisdom, yang punya pengalaman, yang bisa dimintakan advice dari presiden yang sedang menjabat, bahkan bisa diberi tugas tadi. Masih ingat nggak waktu tsunami dulu, itu ada Presiden Obama waktu itu mengutus dua mantan presiden yang bagian dari presidenial klub di Amerika, yaitu Presiden Clinton dan Presiden Bush Senior. Itu untuk datang membawa bantuan negara, pemerintah Amerika maupun masyarakat Amerika langsung ke Aceh. Dan mereka langsung berdua, dan satu demokrat, satu republikan ya, sehingga non-partisan sifatnya. Dan itu bisa dilakukan dalam presidenial klub, dan oleh presidenial klub, ini sebenarnya informal sifatnya. Tapi disitulah presiden yang sedang menjabat bisa meminta advice, dan memberikan tugas susu. Lagi pula kan begini, masyarakat juga akan merasa tenang, teduh kalau melihat mantan-mantan presidennya, tokoh-tokoh bangsa ini bisa duduk bersama, dan memberikan pikiran-pikiran secara bersama untuk diberikan kepada presiden yang sedang menjabat. Tapi ada The One Team Press, ini nggak akan overlapping nih sama One Team Press nih. Kalau The One Team Press itu tokoh-tokoh bangsa yang lain, tapi yang pernah jadi presiden kan tidak banyak. Dan yang pernah menjadi presiden itu, punya pengalaman yang luar biasa, kepemimpinan juga yang luar biasa. Yang sayang-sayang bagi presiden yang menjabat, tidak dimanfaatkan dalam tanda kutip wisdom mereka. Pengalaman mereka, dan kalau ada tugas-tugas susu yang penting, mengapa tidak diberikan kepada mereka. Dan rasanya sangat-sangat layak juga Indonesia, kalau sudah bisa pagi Oktober 20 nanti sudah bisa tiga. Ya, sudah bisa tiga ya, karena Pak Jokowi bisa gabung dalam Presidensial Club ini gitu ya. Dan saya rasa Pak Jokowi juga pasti menyebut baik. Kalau Ibu Megawati saya tidak tahu, tapi kalau ada pendekatan khusus dengan Pak Prabowo kepada Ibu Megawati, mengapa tidak juga saya rasa beliau juga tidak keberatan. Kalau Pak S.B., kalau kemudian Ibu Megawati bergabung dalam Presidensial Club yang dibentuk oleh Pak Prabowo, kira-kira? Tidak ada masalah kalau Pak S.B. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Apakah komunikasinya sudah sejauh mana dari Pak Prabowo ke Ibu Megawati? Komunikasi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah. Baik-baik saja seperti sering disampaikan oleh teman-teman PDIP, pun sekarang komunikasi itu terus dijalin. Tentu ada waktu yang tepat mungkin dilihat oleh publik komunikasi tersebut secara baik. Nah sekarang kan proses kami menghormati misalnya keputusan teman-teman PDIP yang sedang menggugat di PT UN, segala macam. Nah kemudian komunikasi antar pimpinan partai dalam hal ini, partai Gerindra dengan PDIP melalui Mbak Puan, kemudian Pak Sufni Dasko, termasuk Pak Rosan dengan Mbak Puan, termasuk dengan Ibu Megawati itu terus terjadi. Ada lampu hijau nih? Ada angin segar gak sih tanah-tanangannya? Insya Allah lampu agak menuju hijau. Masih kuning tapi sudah mulai cerah. Sudah hijau itu sudah terang lah. Baik, saya mau tanya ke Mbak Wili, kalau bagaimana Mbak Wili melihat apakah kemudian ini presidential cup ini bisa terwujud karena memang ada etiket baiknya atau banyak juga melihat wah ini hanya bargain politik aja. Bagaimana Mbak Wili melihatnya? Saya melihat memang ini konteks ya. Indonesia itu politiknya sangat kontekstual gitu ya. Kali ini memang dirasakan ada masalah dalam komunikasi politik antar elit gitu. Meskipun tidak seluruhnya, ada tentu tokoh-tokoh politik yang posisinya sangat krusial tapi dalam berkomunikasi politik mungkin kurang cair. Maka Pak Prabowo saya melihat ada beberapa target yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Satu, ingin memperjelas dirinya bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu terobsesi untuk mewakili seluruhnya. Dia bukan presidennya Gerindra doang gitu ya, tapi presidennya semuanya. Maka semua lapisan, tidak hanya presiden yang disasar gitu ya, dari partai-partai, semua komunitas, dari apapun ingin diwakili. Oke. Nah, itu antara lain satu. Dan dua, memang ingin meredam gitu ya, gejolak-gejolak yang tidak puas. Di dalam negeri? Pemilih kemarin, iya. Tentu di Indonesia dulu gitu ya. Domestik ini kan belum clear ini, masih ada rasa tidak puas dari pemilih kemarin itu. Kita tidak boleh menutup mata itu. Dan itu yang diendus oleh Pak Prabowo, apalagi beliau ini adalah orang militer tadinya. Tahu bagaimana membuat satu pembangunan yang sangat tentunya signifikan dengan memberikan pendekatan yang sangat kuat terhadap stabilitas politik. Maka untuk itu, tokoh-tokoh harus dirangkul semuanya. Jadi Pak Prabowo ingin mewakili semua lapisan di masyarakat ini. Tidak presidennya cuma Gerindra atau Gerindra. Bukan presiden koalisinya saja gitu ya. Jadi sudah meluas kemana-mana itu. Oke, tapi sebenarnya ada juga yang masih nolak nih. Saya langsung lihat Mas Uryo. Kalau kemudian mungkin mantan presidennya bisa akur, gimana dengan partai koalisi? Karena juga kita lihat ini masih ada tarif ulur. Ini ide yang brilian, cuman tidak mudah. Tidak mudah? Sangat tidak mudah. Oke, tantangan terbesarnya apa nih? Iya, karena untuk saat ini, lara-lara politik itu masih ada. Masih anget gitu. Lara politik ya? Masih fresh gitu. Nah, itu bagus. Nanti targetnya panjang gitu. Tapi kalau tahun ini juga, kayak kunfaya aku nggak bisa. Oh gitu, baik, menarik. Ada juga yang, sebentar, sebentar. Kalau ngomongin presiden shield club itu kan niat baik, tapi mungkin masih panjang gitu ya. Masih PDIP, masih juga berproses di PT UN dan lain-lain. Ada juga suara yang di anggota koalisi Pak Prabowo sendiri yang mungkin berbeda pandangannya. Gelora dan PKS. Mas, kenapa sih gelora ini kayaknya lebih berani untuk menunjukkan sikapnya? Menolak partai tertentu. Kalau kita bisa bicara soalnya PKS gitu, kenapa Pak PKS nggak mau gitu, nggak ajak bergabung? Jadi gini, kami di dalam ya, dan kenapa kami di dalam? Karena kami sangat memahami Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sedari awal platformnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Beliau berdiri di atas seluruh pihak. Beliau sedari awal mengatakan bahwa beliau adalah jembatan pengertian antar tiap entitas, antar tiap zaman, antar tiap friksi. Jadi beliau berkomunikasi dengan seluruh entitas anak bangsa, kami tentu sangat mensupport itu sedari awal kami memahami bahwa Pak Prabowo itu orang yang besar. Dengan jiwa yang besar, beliau tidak pernah tik personal atas setiap serangan-serangan personal yang datang kepada beliau yang baru saja selesai. Beliau akan berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan PKS. Nah, polemik yang terjadi di PKS kan yang framing teman-teman media. Ada juga, bahwa Fahri aja bilangnya PKS, ya pasti ada lah. Teman-teman media juga kan mengutip statement-statement yang disampaikan oleh rekan-rekan PKS dan Gelora. PKS itu tidak bermasalah dengan Gelora, PKS itu bermasalah dengan dirinya sendiri. PKS bermasalah dengan dirinya sendiri? Misalnya begini, Pak. Dari kacamata Gelora. Setidaknya ada dua proposisi yang bisa kita tangkap, yang disampaikan oleh PKS selama ini. Pertama, bahwa kami belum memutuskan untuk berada di luar, pun berada di dalam. Yang kedua adalah, kami siap bergabung di dalam dan juga siap bekerja di luar. Dua proposisi ini setidaknya bisa kita pahami dengan hanya satu pesan. Bahwa jika PKS belum dengan tegas menyatakan dia akan menjadi oposisi, artinya adalah keinginan terdalamnya hendak masuk ke dalam. Kan begitu? Nah keinginan untuk masuk ke dalam itu, kalau kita turunkan, ubah menjadi pernyataan yang lain itu punya konsekuensi logis. Misal, satu bahwa kami ingin masuk ke dalam karena, pertama, oh ada yang salah pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa putusan MK90 itu bermasalah. Yang kedua, oh ada sesat pikir pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa PKS di masa lalu yang menyebut bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Yang ketiga, keinginan masuk ke dalam adalah sama dengan satu pernyataan bahwa salah kami di masa lalu yang menyebut bahwa pemilu ini curang, pemilu ini nepotisme. Itu yang paling memberatkan gelora. Tidak memberatkan gelora itu akan memberatkan PKS. PKS akan bermasalah dengan dirinya sendiri untuk menjelaskan itu semua. Tapi kenapa gelora yang paling menentang ya Mas Uryo? Kita tidak ingin menegaskan kembali kepada publik, hey publik, ini PKS sudah berubah loh. Kami senang dong jika PKS merubah keinginan masuk ke dalam itu adalah sebuah pernyataan bahwa, oh Gibran bukan lagi anak haram konstitusi, tapi sudah menjadi anak halal konstitusi. Ada gagah paham pada kami di masa lalu. Itulah kenapa kami ingin masuk, untuk menunjukkan bahwa kami salah, kami sesat pikir di masa lalu. Itu kami senang. Teman-teman sekoalisi seperti demokrat dan lain-lain satu paham gak dengan yang disampaikan oleh itu? Saya yakin ya Bang Andi di Demokrat juga tidak akan bermasalah dengan PKS, dengan entitas manapun Pak Prabowo membangun satu konstitusi pikir yang baik, bahwa untuk membawa Indonesia terbang, Bang Garuda, yang gagah, kita harus mengajak seluruh entitas politik manapun di Republik. Kami tidak akan bermasalah, kami tidak bermasalah dengan PKS. Ini bukan urusan masa lalu yang gak kelar antara gelora dan PKS. Enggak, enggak, PKS akan bermasalah dengan idenya sendiri, dengan basis konstituennya yang sampai hari ini pun masih terus mengatakan keiberangan arah konstitusi. Itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya meyakinkan hadir mereka? Oke baik, kita harus jeda dulu, Mbak Wim memenanggapi, kita harus jeda, usai jeda pemerintah kami akan lanjutkan, termasuk juga akan bergabung bersama kita via Zoom, Ketua DPP, PD Perjuangan, Nusiruan Sejono. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Tetaplah bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintahan barunya nanti. Ya ini adalah statement resmi dan juga lengkap dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita. Baik, ini mungkin pesannya Pak Luhut supaya Pak Prabowo lebih selektif dalam memilih kawan, termasuk mengajak siapa saja yang akan masuk dalam pemerintahannya. Apakah PKS toksik gitu di mata gelora? Tidak menurut Mas Yudio? Dalam politik tidak apa namanya, sebagai institusi ya, Pak Luhut itu jelas itu sebagai senior itu memberikan nasihat dan Pak Prabowo orang yang suka mendengar loh Mbak, orang yang suka menerima nasihat. Pak Luhut tadi kan arahnya ke person-person, tapi kalau Mbaknya bertanya apakah PKS toksik? Apakah kemudian ini karena akan mengendor statement atau sikapnya? Saya kira sebagai institusi tidak, karena bagaimanapun itu adalah partai politik, partai politik itu legal dan memenuhi persyarat-persyarat demokrasi untuk kita bertarung, berkompetisi. Partai politik sesama partai politik itu adalah kawan kompetisi secara ide dan gagasan saya kira. Untuk dilabeli toksik, ofisial saya kira. Tapi toksik itu berat loh, apa, toksik gitu. Mbak Luhut PKB ini dianggap jadi pihak yang, salah satunya pihak yang disidir lah gitu. Bagaimana tanggapannya dari PKB? Iya, saya kira ya kita senyumin aja ya. Jadi Pak Luhut ini kan beliau figur yang sangat senior di pemerintahan dan juga sangat-sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi saya kira hal yang wajar kalau kemudian beliau berpesan kepada Pak Prabowo begitu. Hanya saja yang saya khawatir kemudian karena mungkin merasa sudah sangat senior dan kemudian selalu tahu semuanya dan kemudian merasa benar juga untuk banyak hal. Dan ini juga saya khawatir nanti juga akan menjadi gangguan juga gitu. Nah saya kira Pak Prabowo ini dengan dipilih oleh 96 juta, saya kira ini satu dukungan yang luar biasa dan apa iya sih kemudian kita bisa perintah Pak Prabowo hanya untuk bisa memilih siapa yang dianggap layak atau pantas. Yang beliau akan percaya ada di kabinet dan saya kira Pak Prabowo punya semua pengetahuan dan sumber-sumber yang terpercaya untuk bisa memilih orang atau siapapun yang kemudian diajak untuk memperkuat pemerintahan. Nah saya kira pesan ini akan menjadi pesan untuk semua orang gitu, pesan untuk kita semuanya bahwa pemerintahan ini punya tujuan yang baik dan Indonesia juga harus semakin kuat dengan adanya Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Jadi jangan sampai unsur-unsur yang memang beracun itu juga ada di dalam pemerintahan beliau baik itu oleh misalnya figur yang baru atau figur yang lama yang kemudian dinilai juga oleh publik sebenarnya juga mengandung unsur toksik. Nah saya kira... Maksudnya jangan-jangan Pak Luhutnya yang toksik gitu maksudnya gitu Pak Luhut. Ada peribahasa ya ada peribahasa kata yang gini jangan menepo air di dulang nanti terpercik muka sendiri. Saya tidak mengatakan tentang Pak Luhut tetapi saya kira lagi-lagi kita menghormati karena beliau sangat senior bahwa kita mesti cukup punya ya kewaspadaan satu sisi ya. Tetapi semangat dari Pak Prabowo yang ingin silaturahim dengan semua tokoh kekuatan politik ini juga harus kemudian dihargai. Nah jangan sampai kemudian justru permulaan yang sudah bagus malah kemudian diganggu kemudian dihambat apalagi kemudian ada ancaman. Nah itu kan tidak bagus. Contoh aja sekarang justru kan kemudian memunculkan satu situasi yang sebenarnya cukup meresahkan ya ketika banyak pihak yang kemudian memberikan komentar, memberikan tafsir. Yang kemudian juga narasi-narasi iliar akhirnya juga muncul hanya karena dengan adanya satu statement yang terkait dengan toksik. Yang seperti ini. Ini kan kontraproduktif nih. Ya saya kira iya. Apa ini membuat PKB Cahimin yang kemarin bilangnya sudah setok gitu sudah gak usah tanya kemudian berubah? Kalau Cahimin sendiri kan bilang ya saya kira semua orang setuju ya kalau kemudian pemerintahan ini harus baik dan kemudian kekuasaan juga emang harus dijaga dari siapapun yang itu akan mengganggu. Tapi yang harus kita garis bawahin gangguan ini menurut tafsirnya siapa? Kalau kemudian dari semangat Pak Prabowo kan udah jelas pemerintahan harus kuat dilanjutkan tapi tentu yang baik dong yang kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian luon sewu ada praktek-praktek kekuasaan yang korup apa kemudian ini yang kemudian akan dipelihara. Contoh aja misal sekarang ini kita punya masalah loh dengan begitu banyak praktek investasi di bidang pertambangan. Kayak kemarin aja ada 271 skandal ditimah kemudian ada 40 ada praktek ilegal ya yang terkait dengan baja dari perusahaan China. Jadi? Saya kira ini adalah toksik segitu loh. Nah itu artinya kan sekarang ada di dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau begitu ini yang kemudian harus dilibas oleh Pak Prabowo. Saya setuju itu. Oke saya minta tanggapan dari Mas Daniel. Udah ketahuan gak maksudnya kira-kira yang toksik itu siapa ini Mas Pak Luhut itu? Sebagai tausia dari Pak Luhut itu penting dan harus didengar oleh Pak Prabowo dan semua koalisi. Tapi biasanya Pak Prabowo kalau terkait dengan toksik-toksik itu biasanya ada detoksnya. Jadi detoksnya itu ya tentu. Ada anti racunnya ya? Itu Pak Prabowo salah satu keahlian beliau ya itu mencari detoksnya itu. Jadi kemudian meramu semua kekuatan. Kemudian yang toksik-toksik ya diberikan detoksnya supaya muncul loyalitas, muncul integritas, muncul kompetensi. Jadi ini tetap masuk tapi ada detoksnya gitu? Atau kemudian? Proses detoksnya itu kan proses seleksi. Jadi mekanismenya bisa seleksi tadi saya sebutkan. Salah satu konsen Pak Prabowo ketika partai-partai misalnya mengajukan nama-nama calon menteri misalnya. Ya salah satu detoksnya Pak Prabowo adalah selektif. Nah selektif ada beberapa kriteria. Ada dua kriteria yang paling atas. Pertama itu adalah integritas. Kemudian kedua kompetensi. Selain kriteria-kriteria yang lain. Nah integritas dan kompetensi itu kan detoks terhadap toksik-toksik tadi. Jadi saya berkeyakinan Pak Prabowo sudah mulai melakukan proses itu. Tapi sebagai nasihat, sebagai tausia itu bisa sebagai early warning system buat Pak Prabowo. Bahwasannya yang toksik ini. Tapi udah ketahuan belah, udah di keker siapa nih kira-kira yang toksik? Udah di keker oleh Pak Prabowo. Kan pasti akan banyak masukkan. Ini toksik, ini enggak. Anda yakin lah mbak, dalam kondisi seperti ini semua orang ada yang saling memberikan informasi. Don't worry. Oh gitu. Tapi toksik itu kan juga tidak berarti dari luar koalisi juga loh. Kan bisa aja misalkan ada di luar koalisi. Eh tapi nyambung sama Bang Andi bilang, jangan sampai teman koalisi rasa oposisi. Kurang lebih toksik juga nih kan kalau ada teman koalisi rasa oposisi. Bang Andi. Kalau bergabung dengan koalisi pemerintahan kita harap betul-betul konsisten. Kalau di luar ya di luar, tapi kalau bergabung kan berarti kita sama-sama dalam koalisi Indonesia maju. Dan jangan sampai seperti sekarang inilah. Sekarang kayak gimana? Menteri-menterinya ada dalam pemerintahan tapi rasanya rasa oposisi. Kita yang berada waktu itu kita masih di oposisi. Kadang-kadang mereka yang ada dalam pemerintahan lebih keras. Lebih galak. Lebih galak daripada. Jadi begini, kalau dalam pemerintahan itu either you are in or you are out. Kalau you are in, you are in. Choose your position lah. Yes, exactly. Komitmen. Supaya kita jelas, komitmennya juga jelas. Kita enak kerja sama-sama-sama. Terutama kita paham bahwa Pak Prabowo memang membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Kita sekarang masih 48%. Jadi perlu ada tambahan lagi. Berapa? Satu bisa. Dua bisa? Dua mungkin bisa juga. Tiga boleh? Tiga, tapi jangan semuanya. Jadi dua udah pas. Bentuk di dua. Jangan semuanya. Kalau semuanya kan gak ada yang jadi oposisi. Kalau gak ada yang jadi oposisi, gimana? Bahaya. Gak sehat bagi demokrasi. Tapi sekali lagi semuanya kita terpulang pada hak progresif presiden. Yaitu presiden Prabowo nantinya. Pada waktu setelah menjadi presiden. Oke, bicara soal posisi dan lain-lain. Saya akan menyapa Pak Nusirwan. Halo Pak Nusirwan. Selamat malam. Pak Nusirwan. Dari PDIP selamat malam. Pak Nusirwan. Oke, baik. Karena sambungan Zoom mungkin agak bermasalah. Nanti kita akan perbaiki. Lebih jauh. Yang toksik. Nah oke. Tapi kan kalau kemudian Bang Ani bilang. Satu oke. Dua oleh tiga jangan kebajakan. Suara-suara. Seperti ini tuh gimana cara menyampaikan ke Pak Prabowo. Karena semua juga bilang hak prerogatif dari presiden. Tapi kan adalah yang tadi bersuara soal PKS gini-gini-gini. Atau mungkin demokrat. Satu dua oke. Tapi jangan semuanya gitu. Gimana? Toksik itu kan kriterianya jelas ya. Semisal. Tapi toksik buat gelora belum tentu toksik buat Pak Prabowo tau. Tidak, kami tidak lagi punya ide lain karena kami sudah menyublim seluruh ide kami bersama Pak Prabowo. Jadi apapun keputusan Pak Prabowo terima. Samik nawatokna. Tidak berarti samik nawatokna gaya PKS. Karena Pak Prabowo tuh orangnya ada orang yang sangat diskusif ya. Beliau tuh orangnya selalu mengajak orang untuk berdebat, berbicara. Beliau tuh punya ide-ide besar. Beliau pembaca yang baik. Sehingga butuh kawan hari-hari untuk berdiskusi. Toksik semisal. Toksik itu sederhana. Semisal kalau ditanya apakah PKS itu toksik atau tidak. Maka jawabannya adalah bisa. Iya, bisa tidak. Praksis dari toksik di dalam politik adalah jika Pak Prabowo menginginkan agar tiap anak Indonesia bisa berkompetisi di dalam pergaulan internasional dengan memberikan, menyeragamkan nutrisi dan isi otak dengan pendidikan yang baik dan makan siang gratis. Itu adalah visi Pak Prabowo. Kemudian ada orang masuk ke dalam menolak makan siang gratis. Itu toksik itu. Dan PKS secara jelas menyekatkan menolak makan siang gratis. Oke. Jika Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program strategis nasional Pak Jokowi sebagai asas keberlangsungan dan keberlanjutan. Ingin menginginkan IKN. Itulah ide besar Pak Prabowo semisal. Oke. Kemudian ada orang di dalam ingin masuk tetap pada posisi menolak IKN. Itu toksik. Jika Pak Prabowo melandaskan diri pada keberlangsungan dan keberlanjutan. Lalu ada orang masuk dengan ide perubahan. Itu toksik namanya. Oke. Baik. Kita harus juga. Dan itu saya kira pesan Pak Luhut. Saya oke. Pesan Pak Luhut itu ya. Oke. Saya minta tanggapan dari mana dia juga. Tar sumber lainnya. Usainya dapat bisa tetaplah bersama kami. Ya baik kita lanjutkan. Mbak Wiesin ditanggapan Mbak Wiesin. Bukan kemudian statement-statement yang seperti Pak Luhut yang baru kita bahas itu soal toksik dan lain-lain itu akan jadi kontraproduktif terhadap proses yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo untuk merangkul semuanya. Ya jadi lepas dari kata toksik ya seyugianya Pak Prabowo membuat kriteria untuk membangun kabinet baru ini. Jadi kabinet yang sudah disebutkan oleh Mas Daniel tadi integritas sama kompetensi itu kata awal yang bisa nanti jadikan acuan untuk memilih calon-calon pembantu dari Pak Prabowo. Maka kalau menurut saya ini kan kita mengakhiri pemilu itu silang senggarut kemarin. Ada sengketa pemilu maka jangan dimunculkan kata-kata yang kontroversial itu. Jadi kita membangun tadi itu wisdom gitu ya membangun maturity ya political maturity kematangan politik dengan cara-cara yang dewasa bukan lalu mensuordinat yang lain dan menohok-nohok yang lain. Itu menimbulkan lara-lara politik baru nanti. Atau suhudun apalagi ya. Jadi menurut saya kultur politik kita, budaya politik kita ini yang tidak terbangun untuk saling percaya, saling menghormati dan sebagainya. Jadi dalam perspektif demokrasi kita inginkan Pak Prabowo yang kita yakinilah ya bahwa akan menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan satu pemerintah yang governability. Maka dengan demikian nanti pembangunan pemerintahannya itu betul-betul eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat. Nah disitu nanti pemerintahan itu efektif. Jadi mulai kita memulai gitu ya satu era baru gitu ya. Dimana bukan karena personal saya enggak suka dia, dia enggak boleh masuk bukan. Ini soal gagasan. Tapi bagaimana demokrasi diletakkan proper gitu ya. Supaya balance. Oke. Jadi kita berkepentingan pemerintahan Pak Prabowo kuat, DPR-nya juga representatif. Melakukan fungsi representasi yang sangat efektif. Oleh karena itu jangan mendominasi nantinya. Kalau tadi Mas Andi Malarangeng mengatakan jangan sampai semuanya, jangan, enggak sehat. Maka itu pula yang membuat kita menyongsong 2045 itu menjadi limbo kita. Oke, baik. Kita akan sampai kembali Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDIP. Pak Nusirwan, selamat malam. Bisa mendengar kami dari studio? Ya, mudah-mudahan suara saya sekarang bisa didengarkan, enggak ya? Ya, bisa terdengar dengan jelas Pak. Terima kasih sudah bersama kami Pak Nusirwan. Tadi kita sempat membahas juga soal Presidential Club, lagu kemudian statement Pak Lut soal toksik gitu. Nah kembali sedikit saya mau tanya, posisinya PDIP Pak untuk wacana yang sebenarnya mendapatkan simpati yang besar soal Presidential Club ini. Sejauh ini seperti apa tanggapan dari PDIP sendiri? Apakah sudah ada komunikasi informal ke Ibu Megawati Pak Nusirwan? Jadi tentunya karena itu merupakan inisiatif atau rencana yang kalau tidak salah saya mendengar itu dari pihak Pak Prabowo. Tentunya itu adalah keinginan nanti kelah pada saat sudah menjabat menjadi Presiden. Tadi tentu nanti setelah secara konstitusi setelah Oktober begitu ya. Kalau itu adalah sebuah keinginan yang bertujuan baik untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, tentunya khususnya yang pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. Itu tidak ada salahnya sebuah keinginan tersebut. Kami hanya ingin memberikan catatan saja. Tentunya yang dibahas, tentunya yang dibicarakan, karena ini adalah para yang sudah pernah memimpin di negeri ini, harapannya tentunya yang dibahas tidak ada pertentangan dengan konstitusi. Tidak ada pertentangan dengan demokrasi. Dalam pengertian kita, kami sangat taat terhadap konstitusi. Dan itu tentu juga menjadi pegangan para pemimpin baik yang sudah menjabat selama ini maupun yang akan datang. Nah, itu bakal presidensial klub nanti itu ya tentunya pembahasannya harapannya tidak untuk melegitimasi langkah yang melanggar konstitusi. Tentu juga itu adalah dasar-dasar berpikir untuk duduk bersama apapun yang akan dibahas. Tapi tentu harapan kami bahwa para pemimpin itu nanti akan membahas hal-hal yang tentu tidak ada keinginan untuk keluar dari real-real konstitusi yang sudah kita miliki sendiri saat ini. Jadi sejauh ini kalau dari setmennya Pak Nusirwan, Bu Mega kurang lebih menyambut baik. Berarti bersedia juga untuk duduk bersama Pak SBE dan Pak Jokowi gitu Pak? Nanti kita, kan ini kan juga belum dimulai ya. Nanti pada inisiatif itu kalau saya tidak salah mendengar itu dari Pak Prabowo yang disampaikan. Saya tidak begitu jelas siapa awal yang menampaikan ini. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Dan jangan lupa, Afi, karena ini juga sekarang masih dijabat oleh Pak Presiden yang secara konstitusi masih sampai dengan Oktober, ya kita ikuti saja sampai selesainya pemerintahan ini. Dan nanti setelah itu akan, apa yang akan terjadi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Oke, baik. Pak Nusirwan saya minta tanggapan dari Mas Daniel. Ya, kalau tadi menyambut baik tapi nanti dulu siapa yang bakal duduk bersama itu mungkin nanti akan lihat tergantung bagaimana dinamika politik sampai tanggal 20 Oktober. Tanggapan ada Mas Daniel? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwasannya silaturahim itu tidak boleh dibatasi oleh sikap dan keputusan politik. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Terlepas kemudian sikap politiknya berbeda atau keputusan politiknya berbeda itu lain hal. Hal yang paling penting adalah bagaimana para Presiden ini, ke-5, ke-6, ke-7 nanti itu bisa banyak berdiskusi, bisa sharing. Karena tadi saya sebutkan Pak Prabowo tetap membutuhkan masukan, sharing. Karena tadi semangatnya keberlanjutan, kemudian persatuan dan sebagainya. Jadi, dan kalau kemudian orang anggap ini adalah upaya yang tidak mungkin, saya punya keyakinan Pak Prabowo selama ini sering dituduh tidak mungkin melakukan sesuatu. Tapi ternyata semuanya terjadi dan insya Allah ini naturalnya Pak Prabowo dan insya Allah semuanya bisa bersatu, semuanya bisa apa namanya guyup bareng, kemudian bisa bekerja bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita harus jadi pemerintah kami yang akan lanjutkan. Panusiruan pertanyaan dan pembahasan berikutnya apalah, mungkinkah Ibu Mega dan PDIP masuk ke Presidensial Club tapi tetap berada di luar pemerintah atau oposisi? Seperti apa nanti jalannya? Ada juga positioning dari PDIP sendiri. Kita lanjutkan saat lagi. Terima kasih telah menonton! Ya baik, Panusiruan saya akan kembali bertanya kepada Anda. Apakah kemudian ada yang melihat jangan-jangan ini posisinya Ibu Mega akan si Malakama gitu? Dengan adanya Presidensial Club, satu sisi juga kalau jika ingin bergambung harus mau duduk bersama dengan Pak SBE dan juga Pak Jokowi yang sepertinya historinya atau hubungannya masih belum pulih gitu Pak. Bagaimana Anda melihat? Apakah mungkin PDIP tetap oposisi tapi Ibu Mega berada di Presidensial Club? Begini, jadi semua ini harus ada sabar sedikit lah. Perlu kesabaran. Sabaran perjuangan itu kan perlu. Sabar apanya yang pertama, kita harus menyelesaikan ini sampai pada ujung Oktober ya. Pemerintahan saat ini. Jadi ini terkait dengan bagaimana nanti kelak. Yang kedua, tentu bahwa Presidensial Club itu kan anggotanya juga para Presiden-Presiden tadi 56, Presiden ke 56, 57 dan sebagainya. Mereka bukan tidak tahu satu dengan yang lain. Maka bagaimana bentuk daripada Presidensial Club ini tadi, kita kan termasuk di antara malam ini membuat ngarang sendiri-sendiri. Tapi kan sebetulnya yang akan berinisiatif itu tentu akan memiliki cara dan semuanya mereka semua memiliki dan mengetahui bentuk yang paling tepat untuk melakukan Presidensial Club-nya itu seperti apa. Sehingga tidak perlu harus cepat-cepat untuk menyimpulkan bahwa nanti tidak bisa disubuh bersama atau katakanlah bisa tapi dengan catatan dan sebagainya. Ini akan mengalir saja karena masing-masing sudah mengetahui satu dengan yang lain. Demikian pula, saya juga sepakat dengan Kakanda saya Sekjen Green telah mengatakan bahwa seperti kayak contohnya, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, tentunya kami-kami tidak dalam posisi mengajari bagaimana mereka berdua berkomunikasi. Karena masing-masing sudah mengetahui dan bentuknya seperti apa, tentu itu akan sesuai dengan pada saatnya tentu akan perjumpaan itu akan terjadi. Demikian pula dengan Presiden Club itu tadi, ya kita sabar saja Pak Bawi nanti tentu akan sampai kepada bentuknya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Nusirman untuk tanggapannya dan juga bergabung bersama kami di sini di Panggung Demokrasi. Jadi sama catatannya ya tunggu saja, jadi tidak ditolak mentah-mentah juga nih Mas Daniel. Ada harapan berarti ya? Ya tentu silaturahim itu kan baik ya, sharing, diskusi itu baik. Jangan lupa Mbak Afi, negeri ini, bangsa ini dibangun dengan dialektika, dengan silaturahim. Yang namanya Pancasila itu produk silaturahim, produk dialektika. Dan Indonesia itu sudah melalui banyak proses dialektika yang panjang. Bahkan tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta, maaf dengan Buya Hamka, Buya Hamka yang pernah dipenjarakan oleh Bung Karno saja. Kemudian itu bisa berbaikan, kemudian bisa akrab dan sebagainya. Nah itulah kearifan yang dimiliki oleh tokoh bangsa kita. Dan pasti itu menular ke Pak Prabowo, pasti itu menular ke Bu Megawati, dan pasti juga menular ke Pak Esri dan Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu genetika kepemimpinan kita yang tidak boleh dihilangkan. Oke, lalu mau menambahkan silahkan. Kalau menurut saya Pak Prabowo kan tidak punya hambatan komunikasi dengan pihak manapun. Ya pihak manapun, termasuk Pak SBW, Ibu Megawati, apalagi kemudian Pak Jokowi. Sehingga ide ini memang menarik, tetapi apakah memang betul ya ini menjadi prioritas dan agenda utama. Justru ketika Pak Prabowo itu baru akan memulai pemerintahannya pada Oktober nanti itu. Justru jangan sampai kemudian ini menjadi beban baru. Baik itu untuk Pak SBW, apalagi kemudian bangsa Indonesia gitu loh. Hanya kemudian merawat tidak. Prioritasnya? Yes. Hanya untuk menyalahkan, ada obsesi untuk kemudian merukunkan dan seterusnya. Padahal tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan masukan, kemudian juga ide, gagasan menarik. Dan itu bisa dilakukan secara personal anytime. Saya kira kan itu bisa dilakukan kapanpun. Baik informal gitu juga bisa lakukan. Oke, saya tanya Mbak Hanyi, terakhir aja, apakah kemudian Presiden Shield Cup ini bisa mengharmoniskan hubungan antara Bumega dan Pak SBE? Kalau tanya Pak Prabowo minta bantuan Pak SBE itu gimana gitu untuk kontak dan soalan ke Bumega? Dari Pak SBE menyambut baik dan tidak ada masalah untuk duduk bersama dengan mantan-mantan Presiden lainnya. Dan apalagi juga dengan Pak Prabowo juga. Kan tidak ada masalah yang... Dan sifatnya lebih informal dan di negara-negara wajah ini non-partisan. Artinya misalnya di Amerika, ya Presidennya bisa Demokrat, bisa Republik. Dan Presiden Shield Cup-nya biasa, jalan terus. Artinya di situ juga ada mantan Presiden Demokrat, mantan Presiden Republik. Dan itu setiap saat tetap bisa ketemu. Lalu kemudian membahas masalah-masalah yang penting bagi Amerika Serikat. Misalnya Perang Ukraina atau COVID-19 lalu memberikan masukan kepada Presiden yang sudah menjawabat. Soal apa nanti diimplementasikan oleh Presiden yang sudah menjawabat itu tergantung dari Presiden yang sudah menjawabat. Jadi itu biasa sifatnya non-partisan untuk kepentingan bangsa negara. Oke, kita lihat nanti kata Pak Amiswa juga sabar, jangan terlalu terburu-buru. Prosesnya masih panjang, kita tunggu tanggal 20 Oktober seperti apa nanti. Kita masih di koalisi yang sabar hari ini. Kita masih di koalisi yang sabar hari ini, kita lihat di Dampingan politiknya seperti apa. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-Ibu untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan Pemirsa tarik ulur soal posisi dan juga aspirasi adalah hal biasa dalam politik. Ada yang diam setuju, ada juga yang tegas menolak tetap tidak mau maaf. Bisa jadi karena urusan panjang masa lalu atau karena hak istimewa yang di tangan terancam hilang. Beragam suara bisa menjadi ujian bagi kepiawan sang nakoda baru untuk memimpin kawan dan merangkul lawan. Waktu yang akan membuktikan siapa yang konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Saya Afri Malik undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.